Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Fatir Welcome back again Nah, jadi geng di video kali ini Kita bakalan tengok ya Curhatan warga negara Konoha ya Yang datang ke Malaysia dan inilah Kulture Shop di Malaysia Katanya ya, sebelum tuh Bagi korang semua yang baru datang ke channel Fatih Ituber dan baru menemukan Channel ini, jangan lupa korang semua padamkan dulu Subscribe, karena subscribe itu percuma aja Dan bagi korang yang belum join, beruan join Dipake silver boleh, pake diamond pun Juga boleh, nanti kalau korang join Dipake diamond, hasilnya Uangnya akan kita sumangkan untuk fakir miskin Dan anak yatim di bulan puasa Ramadan ini Oke geng langsung aja, yuk kita terkan cuplikan videonya One, two, three Like! Gue ada cerita Cerita apa nih kak? Oh sambil makan Gue akan makan nasi kandar Jadi konsepnya self-service Gue ini memang gak bisa dimakan sama kulitnya Dari konsepnya self-service gitu, udah tuh kita ngambil makanan Terus orang India disitu sih pada makan pake tangan kan Iya Cuman gue gak mau Ternyata disitu udah ada sendok garpu, bisa-bisanya gue gak liat Terus samperin dong abangnya Bang, ada sendok garpu gak? Gue butuh sendok sama garpu Gue doang gitu ya, santai aja gue ngomongnya ya kan Ternyata geng udah ngasih tau gue Itu kalau di Malaysia gak boleh diucapin sembarangan Karena punya arti yang gila banget Oh ya, 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 faham Berarti beda maknanya geng Waduh, beda makna Kalau kami cakap di Indonesia ni kan Kalau butuh itu, kita berarti membutuhkan hal sesuatu Misalkan macam kakak ni Kakak ni butuh sendok ya Dia minta kak Saya butuh sendok Nah macam tu Berarti Kata-kata butuh ini Beda ya Kalau di Malaysia Apa arti di Malaysia kalau butuh? Kita putar siaya apply Kalau di Indonesia ya butuh apa sih? Ya, perlu kan Betul Ternyata kalau di Malaysia Bu, tuh, itu artinya Bucoknya laki Hah? Aduh Ya gue gak nyangka aja gitu ya Bucoknya laki Maksudnya berarti kelamin laki-laki Begitu aja kak Biar jelas aja nih Jadi kita taklah begok-begok sangat nanti kan Oke, kita putar lagi Berarti bahaya juga ya kata butuh ya Lanjut, play Di sini punya arti lain gitu loh Jadi Oh gila, malu banget sih Cuman kan berhubung gue gak ngerti ya gak apa-apa ya Tapi orang kalau ke Malaysia jangan ngecapin kata si Betul itu Ganti aja deh pakai kata-kata yang lain ya kan Karena artinya gila sih Lai-lai maknanya ya Jadi takut ini geng kita berucap Jadi harus selalu Belajar dulu ya Baru kita Nanti jangan salah-salah berucap Malu pula kan macam kakak nih Haduh, ada-ada aja ya Oke lanjut lagi video yang kedua nih geng Play Oi, pada-pada culture shock kuliah di Malaysia Gue pikir udah habis ya Siap Tapi terus gue pikir-pikir Banyak juga nih culture shock yang bisa gue ceritain ke kalian Apa nih culture shocknya? Kali ini tema culture shocknya kan tentang libur-liburan Ternyata Malaysia itu liburnya banyak bener Hah? Disclaimer gue bukan kuliah di KL Tapi di Kedoh Di Kedoh Universiti Utara Malaysia ya Lokasinya ada di perbatasan Malaysia dan Thailand Oh di perbatasan kampusnya Satu provinsi libur Kalo misalkan Ada anggota kerajaan yang meninggoy Hah? Jadi Malaysia itu kan sistemnya raja-raja gitu kan Iya betul raja-raja Negeri Sembilan, Johor Baru dan segala macemnya kan Waktu ceritanya Gue udah setengah hari masuk deh Kayaknya gue udah tuh jam-jam 10 pagian gitu deh Gitu udah kelas yang kedua Iya Tiba-tiba gue dapet announcement gitu Eh seluruh kelas hari ini cancel ya Libur Ini kita libur nih cuman gara-gara ada anggota kerajaan yang meninggal gitu Bukan anggota kerajaan yang meninggal Atau misalkan wakilnya Iya betul Bentar 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 Tapi kalo di tempat kita itu Misalkan Rajanya meninggal Ataupun wakil rajanya Nah itu baru libur Misalkan macam tuh Nggak anggotanya nggak termasuk kan Tapi ini di Malaysia macam tuh ya Kalo tempat kami kan presiden ya Bukan raja-raja macam nih kan Oke lanjut lagi Play Murid yang Melayu juga bingung siapa yang meninggal Dibilangnya cuman anggota kerajaan tapi nggak detail gitu Terus gue bingung Gila ini kalo misalkan cuman anggotanya libur Kalo misalkan ada dua hari berturut-turut yang meninggal Libur terus ini gue Di satu sisi ya sedih juga gitu kan Ada orang meninggal Tapi di satu sisi Ya gue seneng libur Nah yang nomor dua Yang nomor dua apa? Misalkan juga ada liga bolanya kan Nah kalau misalkan bola di Kedah Jadi Kedah Football Club Disingkat KFC Ya biasalah yang namanya orang Malaysia Pasti heboh lah ya terhadap liganya Cuman gue agak kaget nih kok hebohnya heboh banget Gitu loh kalo misalkan di Indonesia kan paling yang heboh Kalo misalkan Persija versus Persib Atau misalkan Persebaya versus Arema gitu Itu kan karena emang rivalitas klubnya kuat banget Tapi ini tuh hebohnya heboh banget Terus gue nanya Bang ini rival ya rival Rival Club Makanya apa heboh gitu rame Oh tak tak Kalo misalkan Kedah menang Kita satu Kedah cuti Waduh Kalo misalkan Kedah FC menang liga Kita libur sehari Gua gak kebayang sih kalo misalkan Persija menang liga Terus Jakarta libur gitu Itu investor-investor Terus apa namanya perusahaan-perusahaan Pasti pada bingung ya kan tiba-tiba libur Cuman gara-gara Persija menang Gua gak tau udah tuh Perusahaan-perusahaan pada setuju gak akan ide kayak gitu Yang terakhir ini sih yang bikin gue paling culture shock Apalagi ini Karena Kedah ini Islam banget Yang paling islamik deh pokoknya Jadi gak ada istilah kata perayaan tahun baru tuh Jadi tanggal 1 tuh masuk Dan itu biasanya lagi tanggal-tanggal ujian Jadi biasanya kalo misalkan di Indonesia tanggal 1 Januari tuh kan basian dari semalem ya Ya betul Masih ngantuk, masih habis bakar-bakaran Kalo disini enggak 1 Januari gue masuk kelas Ujian gitu Tanggal 31 Desembernya tuh biasanya yang ngerayain ya orang-orang Indonesia aja Mumpul, bakar-bakaran Orang Melayunya ya di dalam asrama gitu Dan tanggal satunya kita semua ya Ujian seperti biasa Waduh Gak ada tanggal merah Bub, tapi di KL rame banget Iya itu di KL Sekali lagi ditekankan Gue kuliah di Kedoh Beda lah, Kedoh sama KL beda Kedohnya culture shock perkara libur-liburannya di Malaysia Gimana nih, kalo misalkan kalian yang kuliah di Malaysia juga Culture shocknya apa? Komen di bawah Siap bang Untung kita enggak ada kuliah di Malaysia ya Coba kalo kita kuliah di Malaysia pasti mungkin sama juga Banyak culture shocknya ya Ini menarik juga ya Oke, kita petarkan lagi nih yang terakhir 1, 2, 3, fly Culture shock mahasiswa Indonesia di Malaysia Apa lagi nih bang? Lutang gak tau ini part berapa Tapi kalian harus dengerin ini guys Iya bang Yang pertama adalah nasi Tau gak sih guys Tekstur nasi disini tuh panjang-panjang banget Dan tidak cepet basi Itu yang bikin aku culture shock banget guys Kalian beli nasi besok pagi Dan makan besok pagi lagi Itu masih sedap Beneran bang Makan hari ini nasi Besok kita simpan Masih bisa makan Wah Baru denger juga nih guys Serius ya, serius Serius ini baru denger juga nih Kalo tempat kita Kalo enggak dimasukkan ke kulkas Ataupun bisa basi lah Ini masih bisa simpan esok Waduh Dan teksturnya katanya Teksturnya lebih besar-besar Memang betul Kita lanjut lagi nih Fly Dan yang kedua Kalo di Universiti Indonesia Itu kan semua orang pake baju kebanggaannya Yaitu Alma Mater Kita semua pake Alma Mater kan Kalo disini Baju kebanggaannya itu adalah jersey Jadi Alma Mater tidak ada disini Jadi mereka mau pergi kemana-mana Mau mereka sholat Ataupun mereka kuliah pake jersey Waduh Dan yang ketiga Indomie Hah, itu udah tau Disini Indomie-nya mahal sangat Kok mahal? Indonesia murah-murah banget ya Dan untuk Gambarnya kayak gini Indomie-nya tuh Bahasa Malaysia Dan yang terakhir Yang bikin aku melongo banget Sampai sini adalah Apa lagi bang? Aku baru tau Kalo colokan disini Cuman ada tiga lubang guys Jadi aku dari Indonesia bawa Yang semua lubang yang gini guys Padahal disini Tiga lubangnya Nah jadi kayak gini guys Tuh ada tiga kan Betulang tiga loh Tapi aku tetap Memaksakan untuk bisa dua Karena aku bisa Mengganjol di atas itu Untuk membuka yang di bawah Jadi itu tadi kali Aku di Malaysia Kira-kira apalagi ya Kasih tau gak Ini sih yang harus kita Apa Belajar betul-betul ya Kalau tiga colokan listrik itu Untuk mencarger handphone kita ya Macam mana ya Kalau nanti tak support lah Tak connect lah Waduh Ini kita harus persiapkan dulu nih Sargingnya kita harus persiapkan Baru ke Malaysia ya Waduh Punya saya juga dua lubang nih geng Kurang lubangnya ya Waduh Kebanyakan lubang ya Kalau disana di Malaysia itu Tiga lubangnya itu Waduh Baru tau nih geng Wah Oke terima kasih banyak teman-teman semuanya Sudah nonton videonya sampai akhir Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Dan Satu pesan saya buat teman-teman semuanya Habiskan jatah gagal kalian Selagi kalian masih muda Oke saya fatir Bye